Jadi saya akan berbicara mengenai politik menurut Platon, utamanya visi Platon yang mungkin bagi kita agak simple begitu ya. Bahwa Platon itu mengumpamakan kajian politik seperti kajian jiwa manusia. Jadi ada kesejajaran antara psikologi manusia dengan politik ya, bagian pertama. Lalu kedua, saya akan membicarakan bahwa bagi Platon yang namanya politik, kan sering dia dikenal dengan pemikir tentang filsuf raja, filsuf ratu ya. Akhirnya bagi Platon yang namanya politik itu, ya namanya politik ya, itu sesuatu yang berubah begitu. Sesuatu yang tidak bisa fix ya, berubah-ubah begitu ya. Sehingga memang ya lalu kita harus memahami kodrat politik yang selalu berubah di satu sisi. Dan di sisi lain, kita tetap memiliki semasa orientasi mengenai idea ya, berpolitik itu apa. Dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Sebagai pendahuluan, saya mendapatkan beberapa gambar-gambar ini ya, dari Google, dari mbah Google. Platon 428 sampai 437 sebelum masehi, lahir di Athena. Nama aslinya Aristokles ya, lalu diberi nama panggilan Platon ya. Dalam bahasa Inggris Plato, dalam bahasa Latin Plato ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Platon ya, karena memang bahasa Yunaninya demikian ya, Platon. Artinya luas ya, karena katanya badannya atau dahinya luas. Platon dari keluarga aristokrat, maka seperti keluarga-keluarga saat itu, dia diharapkan juga berpartisipasi dalam politik. Ajaran-ajaran penting dari Platon, misalnya tentang idea, kalau Anda pernah mendengar ya, Alikuribua, lalu saya kira ini yang akan saya bicarakan, lima rejim atau lima tipe pemerintahan dan republik ya, atau politea. Pemikiran-pemikiran Platon bagaimana membicarakan mengenai paradigma politik ya, idealisme politik itu seperti apa. Ini tadi sudah dikatakan, berasal dari keluarga aristokrasi, dan dia memang sama seperti banyak keluarga bangsawan waktu itu ya, tentu berminat politik, keluarganya juga menghadapkan demikian. Namun perjumpaannya dengan Socrates akan menjungkir balikan hidupnya, sehingga kemudian dia tidak lagi berpolitik praktis, tetapi mendedikasikan hidupnya untuk filsafat politik. Dan pendidikan, jadi sama seperti Circles ini yang punya concern pada pendidikan ya. Jadi pada akhirnya banyak orang melihat bahwa kalau mau merubah situasi negara, memang tak lain ya, lewat pendidikan. Jadi Platon melihat kejatuhan Athena, waktu itu, waktu Platon lahir dan besar, dia melihat Athena perang saudara dengan Separta, berdarah-darah, dan Athena kalah. Dan rejim demokrasi yang ada di Athena itu justru menghukum mati Socrates, gurunya yang paling dia gagumi. Dan tentu Platon lalu memiliki pendapat yang sangat negatif terhadap demokrasi ya, nanti juga akan saya bahas. Karena menurut Platon demokrasi adalah prelude, demokrasi adalah awal untuk tirani. Ini pendapat yang sering banyak dikutip dari Platon ya. Demokrasi adalah prelude awal untuk tirani. Dan bagaimana dia mengusulkan akhirnya bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang dipimpin oleh kaum, filsuf raja atau filsuf ratu. Platon percaya bahwa setiap manusia itu secara esensial baik, tetapi memang setiap manusia berbeda-beda, sehingga setiap manusia memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Maka pentingnya paideia atau pendidikan adalah mengembangkan potensi talenta masing-masing orang ya, supaya dia memberikan sumbangan terbaiknya untuk negara. Jadi, education atau paideia nantinya penting untuk menciptakan keutamaan, integritas, dan sense of being citizen ya. Perasaan, rasa-perasaan, kekelipatan sebagai warga negara. Buku yang akan saya bahas terutama adalah The Republic atau bahasa Yunaninya Politeia, artinya konstitusi ya, lalu dalam bahasa latin ditersumbangkan menjadi res publica ya, tapi intinya adalah Politeia, jadi konstitusi bagaimana landasan berdirinya sebuah negara ya. dan buku ini dianggap sebagai buku filsafat politik yang pertama, yang pengaluhnya tentu luar biasa ya, dan di sini Platon berusaha mendiskusikan mengenai negara ideal ya dalam pemikirannya. Ini bukunya, Politeion ya, Politeia, Platonis di Republika, lalu ini terjemahan bahasa Inggris yang terbaru, dari Chris Emeline Jones ya, ada dua volume, jadi buku lumayan tebal ya, ada sepuluh buku, jadikan satu. saya baru akan menerjemahkan buku satu dari The Republic ini ya, yang berdiskusi mengenai keadilan The Justice. Belum tahu kapan selesai ya, tapi akan saya coba mulai kerjakan pelan-pelan buku The Republic ini. Nah, jadi ide ideal, bagaimana menciptakan negara yang ideal. Platon berangkat dari tesis bahwa kalau seorang manusia, kita bisa menciptakan manusia yang harmonis. Jadi antara reason, spirit, dan desire, karena Platon membagi jiwa manusia menjadi tiga ya, ada reason di kepala, ada tumos, emosi di dada, dan ada desire atau epitumia, hasrat makan, minum seks, atau uang ya. Kalau kita bisa menata manusia menjadi manusia adil, maka lalu kita bisa membayangkan bagaimana membentuk negara. Di mana negara yang adil itu, negara yang baik itu, pimpinannya adalah guardians, atau para punggawang, penjaga, yang kemudian tentu nanti akan bernama sebagai philosopher king, filosof raja. Lalu di bawahnya, yang sesuai dengan spirit adalah tumos, yaitu tentara. Ada tentara di bawahnya, yang mengikuti perintah guardian. Dan terakhir baru yang namanya kaum pedagang, kaum pengrajin, kaum distributor ya, semua orang yang bekerja dengan uang ya, dagang, ini ada di bawah. Sama sebagaimana pikiran harus mengendalikan emosi di dada dan nafsu-nafsu, maka guardians juga harus mengendalikan tentara dan mengendalikan para pedagang. Jadi inilah yang disebut the city in speech. Jadi dalam dialog Platon dari buku 2 sampai buku 9, itu Platon ditanyain bagaimana sih menciptakan negara yang ideal, maka lalu dia akan memberikan city in speech. Speech itu wacana, tapi juga sebetulnya polis and logois. Jadi speech merujuk pada logos. Jadi bagaimana menciptakan polis atau negara-kota yang sesuai dengan logos, yang sesuai dengan pikiran, yang sesuai dengan wacana, yang sesuai dengan apa ya, ya filsafat ya pemikirannya Platon. Jadi urean Platon di buku The Republic adalah urean filsafat sekali lagi ya. Itu bukan urean yang mengenai blueprint politik ya, program politik bukan ya, tapi semacam filsafat politik. Dan dia mendasarkan bahwa negara yang adil, negara yang baik itu bisa dibentuk atas dasar kajian kita mengenai bagaimana menjadikan individu yang baik. Saya yang sudah menuliskan ini semua ya, dalam buku Pahidia, ini juga saya bawa. Lengkap ya, sudah saya tuliskan semua, maka yang akan saya berikan di sini adalah semacam rangkuman atau poin-poin dari yang sudah saya tuliskan. Kalau ada ingin baca lebih lengkap bisa mencari buku Terbitan Ganesius ini. Jadi Platon mengatakan jiwa manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada reason, ada spirit, ada appetite. Jadi, tadi pagi saya mengajar kelas filsafat dunia ini dan saya menerangkan bahwa Platon punya intusi khusus mengenai jiwa. Jiwa adalah dia yang menggerakkan dirinya sendiri. Jadi manusia itu adalah, tentu kita punya badan ya, tapi kita punya sesuatu di dalam diri kita yang kita sebut jiwa. Dan yang kita sebut jiwa itu sebetulnya konflik antara satu sisi pikiran, perasaan, dan nafsu-nafsu. Misalnya yang paling gampang, lapar. saat ini saya lapar. Nah, kalau lapar itu kan, yang lapar itu siapa sih sebetulnya? Perut kamu, lambung kamu, kaki kamu, pasti enggak ya, mata kamu, mata kamu yang lapar ya. Apa yang lapar? Nah, akhirnya kita sadar bahwa yang lapar itu sebetulnya ya, sesuatu dari diri kita. Tentu bukan usus, bukan usus 12 jari, bukan usus halus, bukan hati, bukan jantung, bukan lambung ya. Tetapi ya sesuatu dalam diri kita yang kemudian disebut Platon sebagai appetite, epitumen. Dan manakala ada hasrat untuk makan, maka lalu ada perasaan yang mengikuti, misalnya, ah jangan makan dulu, ini kan lagi seminar, enggak enak dong, masa lagi ceramah, sambil nge-mail. Ada semacam perasaan yang mengganggu, kemudian ada pikiran yang semacam, udahlah, makan nanti aja, nanti kan bisa. Nah, dalam segala hal kita begitu ya, untuk makan, minum, seks ya, untuk apapun, atau yang sering dikatakan Platon sebagai hasrat akan uang, selalu terlibat ada yang namanya spirit, lalu ada reason ya. Idealnya menurut Platon adalah reason membimbing emosi-emosi di dada dan nafsu-nafsu di bawah. Platon sering menggambarkan manusia itu seperti dalam mitos ya, seperti kereta berkuda. Kita punya jiwa epitumia yang ikut makan, minum, seks ya. Orang selalu mencari makan, minum ya, yang tak terbatas ya, dan tidak bisa dibatasi ya. Anda 10 tahun yang lalu sudah makan ya, kemarin sudah makan ya, saya jamin besok Anda makan ya, dan kalau Anda masih hidup, saya jamin 5 tahun lagi Anda akan makan, makan lagi. Jadi makan, minum, minum seks adalah sesuatu yang terus-menerus minta dipenuhi, baik kuantitatif maupun kualitatif ya. Platon mengupamakan ini seperti gentong bocor ya, diisi seberapapun tidak akan pernah puas. Lalu ada jiwa bagian tumos, harga diri, yang mana tidak ada kaitannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan makan, minum seks, tetapi harga diri ini juga penting ya. Jadi kalau Anda menjadi Vans, Manchester United, atau Anda menjadi tentara ya, NKRI, harga mati ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang ada dalam diri kita, dan supaya manusia hidupnya baik, maka reason, akal budi, harus mengendalikan dua unsur ini. Jadi reason, harus mengendalikan desire dan emotion. Saya mendapatkan sedikit sejajaran ya, dengan teori tentang otak ya, di mana katanya kita ini punya otak reptil ya, fight or flight ya, di mana atau Anda mendapatkan, atau Anda lalu pergi. Pain and pleasure, jadi prinsipnya itu prinsip-prinsip yang betul-betul kayak binatang ya, hanya mencari nikmat atau menghindari rasa sakit. Lalu ada yang namanya mammal brain, yang ada di sistem limbik, yang berisi mengenai emosi, memori, dan habit. Lalu ada yang namanya human brain, cortex, neocortex yang paling luar, yang adalah reason ya, karena dia bicara mengenai language, abstract thought, imagination, consciousness. Jadi sebetulnya psikologi yang diciptakan Platon itu mirip-mirip ya, dengan kesadaran kita mengenai teori mengenai otak saat ini. Jadi bagi Platon, rasio kita harus mengendalikan bagian dada yang mencari honor, rasa hormat, dan bagian perut ke bawah yang mencari pleasure. dan padananya nanti di kota adalah ketika guardians, filsuf raja, itu memerintah soldiers yang hidupnya ada pada soal honor ini dan workers. Bagaimana caranya mengendalikan? Jadi kalau saya punya hasrat, sebentar saya carikan gambar yang lebih jelas. jadi kalau saya punya hasrat makan, minum, dan seks, maka kalau epidemia ini diintervensi oleh rasio, maka lalu saya bisa memiliki keutamaan bernama keugaharian, self-control. Jadi makan, minum, seks, uang itu kan terus-menerus menuntut kita. Tapi kalau kemudian rasionalitas bisa masuk ke dalamnya, maka lalu kita punya keutamaan bernama self-control. Ugah. Tumos. Bagaimana mengendalikan tumos? Kalau tumos yang tidak ada-ada ini yang selalu menjadi honor, ini bisa dimasuki rasionalitas, maka lalu saya memiliki keutamaan bernama keberanian. Jadi saya bukan orang yang nekat sebetulnya mengikuti harga dirinya. Kalau saya diserempet, saya disalib sepeda motor saya, lalu saya marah-marah kehilangan rasio dan mengikuti itu. Tidak. Kalau tumos saya bisa saya masuk ke rasionalitas, saya akan memiliki keutamaan keberanian yang tentu saja bukan kepengecutan dan bukan kenekatan. Dan kalau rasio saya, karena rasio saya mengendalikan epitumia dan tumos, rasio saya menciptakan keugarian dan keberanian, maka otomatis rasio saya juga dipengaruhi oleh keugarian dan keberanian, maka disitu lalu saya menjadi bijaksana. Wisdom, sovia. Jadi keutamaan kebijaksanaan adalah ketika bukan hanya Anda pinter, tetapi kepinteran Anda itu ada keberanian dan ada self-controlnya. Ini kebalikan dari musuh besar Platon kaum sovis, dimana mereka itu pintar, tetapi otaknya justru tidak ada self-control dan utaknya juga pengecut. Jadi pada orang-orang yang tidak benar seperti kaum sovis, maka risennya justru dikendalikan oleh epitumia. Jadi risennya justru dikendalikan untuk mencari uang atau risennya dikendalikan oleh tumos untuk mencari harga diri tidak mau kalah. Nah padanannya menurut Platon, jadi kalau kita mau berbicara mengenai negara, negara itu kan ada kaum pedagang, distributor, petani, orang-orang yang mencari uang, lalu ada yang namanya tentara, dan ada yang namanya pemimpin. Maka idealnya bagi Platon negara adalah ketika pemimpin yang memiliki tiga keutamaan ini menjadi pemimpin yang memimping tentara maupun kaum pedagang. Negara akan adil kalau demikian adanya. negara akan tidak adil misalnya kalau money makers kaum pedagang justru menjadi pemegang keputusan. Repot ya, jadi kalau money makers ini kan dia hanya mencari pain and pleasure ya, hanya mencari kenikmatan dan menghindari kesakitan. Logikanya logika uang begitu ya. Nah kalau dia ada di posisi pemimpin maka akan repot, negara akan acak aduk. Demikian juga kalau helpers, guardians, atau kaum tentara ini menjadi pemimpin negara, maka Platon mengatakan di situ akan muncul negara yang tidak adil. Misalnya yang kita alami waktu saya muda di zaman Soeharto ya, manakala tentara berkuasa, maka apa yang terjadi seluruh negara dianggap seperti tangsi. Tidak boleh mengkritik, tidak boleh berpendapat lain, semua harus ragam. Sehingga akhirnya lalu mahasiswa zaman itu protes dan memunculkan reformasi. Jadi sama sebagai manusia ideal adalah ketika rasionya membimbing emosi dan membimbing nafsu-nafsu, maka negara yang adil dalam gambaran Platon adalah ketika filsuf raja membimbing kaum tentara dan membimbing para produktor. Maka republik ideal yang dicita-citakan Platon adalah ketika yang menjadi pemimpin adalah orang kaum filsuf yang diseleksi secara khusus lewat seleksi bakat, lalu lewat paidea pendidikan, pertama-tama mereka diberi musik, lalu diberi gimnastik, sampai akhirnya pengetahuan dialektik, sehingga mereka lalu menjadi, lalu mereka juga diterjukan dalam masyarakat, sehingga baru pada umur 50 tahunan mereka boleh dipilih untuk menjadi filsuf raja, lalu mereka ini yang memerintah para tentara dan working class. Pemilihannya, seperti tadi dikatakan pada awal ya, Platon percaya bahwa semua manusia punya kebaikan ya, tapi setiap orang punya kebaikannya masing-masing secara berbeda. Jadi Platon mengamati bahwa manusia itu sebetulnya punya talenta beda-beda. Ada orang yang dari kecil senangnya itu berpikir, senangnya mencari yang abstrak, senangnya memperjuangkan yang adil, yang baik. Nah, anak-anak ini kalau didirikan dengan benar bisa menjadi filsuf. Sebaiknya, kita juga kadang-kadang melihat anak kecil ya, dari TK itu hobinya berantem gitu ya, dari TK itu hobinya gagal-gagalan gitu ya, kalau diajak mikir nggak suka gitu ya, nah ini berarti orang-orang yang talentanya sebetulnya ada pada harga diri pada honor ya, pada, nah ini cocoknya jadi tentara. Sementara kita juga melihat ada anak kecil, yang dari kecil itu senangnya udah dagang ya, senangnya udah nyari duit ya. Apa-apa pokoknya nyari keuntungan begitu ya. Kalau diajak bicara mengenai fans, menjadi fans Manchester United atau mencintai hal-hal yang sifatnya emosional, gabung klub ini kata-kata-kata nggak peduli. Diajak baca-baca yang susah juga nggak mau ya, dia senangnya uang. jadi atas dasar nature masing-masing, kontrat masing-masing, lalu mereka akan dididik ya, supaya mereka menjadi katakan kelas-kelas yang nantinya mengisi dengan baik di negara yang ideal itu. Kalau Anda menjadi pedagang, maka Anda tidak perlu mencari wisdom, mencari keberanian, nggak perlu ya. Keutamaan paling pokok untuk manusia bagi pelaturan adalah self-control. Kalau sebuah negara, warga negaranya punya self-control, itu sudah bagus. Kunci kerusakan di mana-mana adalah ketika orang tidak tahu diri, tidak tahu batas, tidak punya self-control. Nah, kalau Anda menjadi tentara, maka tuntutannya lebih tinggi, bukan self-control, tapi juga Anda harus menjadi orang pemberani. Berani artinya, terutama dalam zaman hidup mati, Anda harus berani menghadapinya dan tidak lati. Dan akhirnya, untuk mereka yang memang berbakat, mereka akan dikut dengan tukang dengan filsuf raja. Dan filsuf raja ini, kalau petani, pedagang mempunyai hak milik, mereka boleh punya rumah, boleh punya istri, punya anak, begitu ya. Kelompok tentara juga boleh, maka filsuf ini, karena posisinya yang penting sebagai pemimpin, dia akan hidup kurang lebih secara komunis. Jadi, komunisme primitif itu ditemukan dalam teksnya Platon di Republik ini. Di mana para filsuf raja dan ratu ini hidup bersama di asrama, tidak punya harta milik, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak. Mereka semacam menjadi kelas pemerintah yang, tapi tidak punya apa-apa. Mereka hanya mendapat semacam uang saku saja dari kelompok masyarakat dan tentara. Jadi, semakin kamu tinggi jabatannya, semakin kamu tidak boleh punya apa-apa. Karena kamu khusus mempersembahkan diri kamu untuk mengurusi negara. Jadi, inilah bayangan ideal dari Platon ya, bahwa sama sebagai manusia untuk menata dirinya, rasionya harus mengendalikan emosi dan mengendalikan appetite, maka sebuah negara yang adil ya, jadi itu manakala rulers, filsuf, mengendalikan soldiers dan mengendalikan kraft worker. Jadi, ada empat keutamaan pokok dalam Platon yang mungkin belum terlalu jelas mengenai justice ya. Saya kembali sebentar. jadi manusia adil adalah ketika manusia itu memiliki ketika setiap fungsi menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika epitumia saya ugah hari, ketika tumuh saya ugah hari dan berani, ketika logistikon saya atau rasio saya ugah hari, berani dan bijaksana. manakala setiap bagian menjalankan tugasnya dengan baik, maka saya menjadi manusia yang adil. Adil artinya benar, artinya tegak. Demikian juga dengan negara. Negara adil itu bagaimana sih? Negara adil itu kalau kaum money makers, para pedagang itu ugah hari, kalau tentaranya pemberani dan kalau pemerintahnya bijaksana. Manakala setiap bagian menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, maka muncullah negara yang adil. Keutamaan keadilan adalah keutamaan, bukan keutamaan spesifik bagian jiwa, tapi sebuah keutamaan yang muncul manakala setiap bagian itu menjalankan begasnya masing-masing. Rumah yang adil bayangannya, rumah yang adil adalah ketika bapak bekerja sesuai dengan perannya sebagai bapak, ibu bekerja sebagai ibu, lalu anak juga menjalankan tugasnya sebagai anak. Maka di rumah itu muncullah yang namanya rumah yang adil. rumah yang benar, rumah yang tegak. Dalam bahasa kitab suci, dikayos, itu kan justified, dibenarkan. Jadi, ketika tiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing, maka di situ realitas itu dibenarkan, realitas itu benar, realitas itu adil. jadi itulah visi Platon mengenai individu negara yang dikomparasikan, diperbandingkan dengan individu. Sekarang kita masuk bagian kedua. Nah, meskipun Platon sudah punya pemikiran mengenai politik yang ideal itu bagaimana, menarik bahwa di buku 8, lalu Platon akan berbicara bahwa yang namanya realitas politik itu adalah sesuatu yang sifatnya siklus. Sebagus-bagusnya pemerintahan oleh filsuf raja, seideal-idealnya, entah bagaimana, nah ini yang menarik dari Platon ya, dia bilang mungkin karena sebuah kebetulan, mungkin karena sebuah kesalahan perhitungan astronomi, akhirnya muncul keturunan yang buruk, sehingga filsuf raja lalu akan terdegradasi menjadi rejim timokrasi. Jadi, the best city atau Kalipolis, kota idealnya Platon yang dipimpin oleh para filsuf raja, sebuah rejim aristokrasi, entah bagaimana akan membusuk sehingga memunculkan rejim bernama timokrasi. Lalu, timokrasi akan membusuk, akan menjadi oligarki dan oligarki akan membusuk menjadi demokrasi dan baru kemudian dari situ akan muncul yang namanya tirani. Jadi, di buku delapan menarik bahwa Platon mengatakan sekali lagi sehebat-hebatnya filsuf raja, filsuf ratu itu sudah dipilih dengan upaya manusiawi ya, entah bagaimana akan muncul keturunan yang buruk, dan keturunan yang buruk ini tidak akan melanjutkan filsuf raja, melainkah akan mendidikan pemerintahan sendiri yang didasarkan pada timokrasi, pada rasa takut. Jadi, timokrasi adalah pemerintahan yang menekankan pada rasa hormatnya, rasa hormat, jadi bayangannya sebenarnya timokrasi itu seperti rejim tentara ya, di mana yang penting ada gagah berseragam seperti hasis banyak tunjukkan senjata-senjata kamu ya, dan mereka memerintah atas dasar rasa takut, rakyat itu harus takut kepada demokrasi. Oligarki, oligos, arke, kelompok kecil yang berkuasa, utamanya atas dasar uang, oligarki itu selalu kaitannya dengan kelompok kecil orang kaya. Lalu demokrasi, demos, ketika rakyat berkuasa, anarkis, sehingga kemudian akan memunculkan tirania. Turanos itu artinya satu orang berkuasa, di mana dia seenaknya menjalankan apa yang dia inginkan. Jadi setelah mendeskripsikan mengenai konsepsi mengenai negara ideal, Platon mengatakan bahwa rejim itu akan terbusukan, terdegradasi dari rejim filsuf-raja aristokrasi menjadi demokrasi, menjadi oligarki, demokrasi, dan akhirnya tirani. Pada rejim paling atas, guardians atau philosopher king, itu akan memerintah secara lemah-lembut, secara penuh pengertian, kemudian ketika turun menjadi demokrasi, auxiliar atau warrior, itu akan mengambil alih negara, dan akhirnya nanti menjadi oligarki dan demokrasi, di mana kaum pedaganglah yang akan mengambil alih pemerintahan, dan itu akan menciptakan anarki. Jadi aristokrasi, dari kata Yunani aristos, aristoi, artinya the best, yaitu filsuf-raja, demokrasi, the strongest, oligarki, and the rich, demokrasi, people, tirani, one ruler. Demokrasi leads to anarki, which is smoke rule, ini bisa ditemukan dalam teksnya Platon, jadi memang bagi dia sekali lagi demokrasi adalah bentuk buruk dari oligarki, yang kemudian akan menjadi anarkis, dan akhirnya memunculkan tirani. Tentu Athena kita tahu adalah regime yang demokratis, pertama kali ditemukan, dan praktek demokrasi di Athena waktu itu adalah demokrasi langsung, tidak ada representasi, check and balance juga tidak ada, sehingga memang bisa terdekradasi menjadi semacam kacobalo, di mana suara yang paling banyak menang, sehingga akhirnya orang seperti Socrates pun, karena tuduhan-tuduhan palsu, bisa diadili, dan karena kalah topeng, lalu Socrates juga dihukumat. Platon tentu akan anti terhadap regime seperti itu, dan dia memberikan solusinya itu regime filsuf raja. Demokrasi tidak pernah mendapat nama baik di keadaan filsuf ya, di Roma mereka tidak pakai demokrasi, di abad pertengahan mereka tidak pakai demokrasi, demokrasi baru muncul itu mendapat nama baik itu sejak revolusi Perancis ya, lalu abad 20 terutama ya, hampir seluruh negara mengklaim diri sebagai demokrasi. Nah, intuisi Fococlaton, demokrasi adalah regime epitumia, regime nafsu paling rendah dalam bagian jiwa terbuah manusia yang inginnya hanya makan, minum, seks, atau singkatnya uang. Maka dalam arti ini, demokrasi yang intinya adalah uang, yang memunculkan anarkisme, justru lucunya ya, tidak membuat orang takut, melainkan malah dipeluk tanpa malu-malu. Ini sekali lagi pendasarannya kita ingat ya, bahwa ada rasio, ada tumos, dan ada epitumia, bagian bawah. Dalam bahasa Platon, nafsu akan kekayaan secara tak terbatas adalah epitumia, bagian jiwa yang terletak di perut kebawah, yang bertanggung jawab atas nafsu makan, minum, dan seks, atau singkatnya nafsu akan uang. Epitumia adalah nafsu atas objek yang secara langsung berkaitan dengan tubuh, segembikan palsunya nafsu itu sehingga epitumia adalah lambang untuk hipertrofi kebutuhan. Jadi, epitumia itu memang membuat kita, tentu kita butuh makan, minum ya, tetapi kalau kita terjebak di dalam epitumia, kita akan masuk dalam hipertrofi kebutuhannya, kita masuk dalam lingkaran kepalsuan. Dalam diri kita ada suatu dalam jiwa yang selalu membutuhkan hal material. Kita yakin bahwa dengan mendapatkan makan, minum, atau HP, atau rumah yang kita butuhkan, kita merasa nikmat dan puas. sebaliknya, kalau tidak mendapatkan, kita membayangkan lalu kita akan menderita. Nah, apa yang terjadi setelah kita memiliki semuanya? Ternyata setelah kita punya semua, kebutuhan tidak berhenti. Objek pemuas lain mulai menggoda untuk dikejar dan dicari. Epitumialah yang bertanggung jawab atas pembangkangan secara kualitatif dan kuantitatif untuk apa yang kita sebut kebutuhan itu. Manusia lewat epitumia adalah makhluk yang tak pernah cukup dengan objek pemuas yang telah dia dapatkan. pun bila segala kebutuhan survival telah didapatkan, manusia selalu ingin menggandakan, memperbanyak, menambai dengan objek pemuas lain yang akan dianggap memuaskannya. Epitumia digambarkan seperti monster berkepala banyak yang masing-masing mencari kepuasan sendiri-sendiri. Monsternya tak bisa mati, satu kepala diputus, tumbuh kepala lainnya. Epitumia adalah gambar napsu di bawah perut yang tak pernah berhenti, tak mau dibatasi, tak terbatas. Dia menciptakan peperangan dalam diri individu dan antarindividu. Gambarannya dia adalah seperti hidra, makhluk berkepala banyak ya, di mana monster Yunani ini setiap kali dipotong kepalanya dari bekas potongan muncul tiga kepala lainnya. Itulah gambaran kita untuk napsu makan minum seksnya yang tidak pernah putus-putus. Jadi, ada pepatah Jawa yang cukup menarik untuk menggambarkan napsu akan uang ini ya. Orang Jawa mengatakan duit ki sidi il cukup, akeh yukuran. Jadi, kalau kita bicara mengenai uang, itu yang unik ya, sedikit juga cukup. Misalnya, kalau Anda lagi jadi mahasiswa kos-kosan ya, dikasih uang berapapun, Anda bisa survive ya. Tapi, kalau Anda nanti sudah menjadi pecebat politik, menjadi pengolomerat ya, meskipun uang Anda sudah triliun-triliunan ya, Anda tetap akan mencari uang. Uang itu sulit sekali dibatasi. Nah, dalam buku 8 dari publik, rezim uang dalam pembahasan Platon secara strik menuju pada rezim oligarkis ya, kelompok hasil degradasi dari demokrasi. Namun, secara luas, dominasi epitumia bisa ditemukan dalam tiga resim berbeda, yaitu mulai dari demokrasi, oligarki, dan demokrasi. Pada demokrasi, jadi ketika filsuf raja terdegradasi menjadi demokrasi, tentu di situ yang menjadi pemimpin adalah tumos, pencarian harga diri dan nama besar. Namun, pada tahapan ini secara diam-diam, para pencari harga diri, misalnya tentara ya, rezim tentara, ternyata diderah oleh hasrat akan uang yang merajalela dalam batinnya. Secara publik, kaum timokrat, kaum tentara berkutbah tentang pentingnya membela negara, tentang kebesaran nama bangsa, ya kita tahu ya, kalau pensiunan-pensiunan jenderal itu kampanye ya, atau pensiunan yang penting isi kan, selalu ngomong begitu kan, NPR, i, membela negara ya. Namun secara privat, lalu kita tahu bahwa ternyata dia kaya raya, ternyata dia itu rumahnya, garasinya ada 50 mobil mewah, ternyata dia punya kuda yang harganya per kuda itu 500 juta, kita kan jadi bingung ini gimana sih orang katanya membela ini, membela itu, tapi ternyata secara privat hasratnya ternyata diperbudak oleh keinginan akan kuat. Jadi seorang timokrat sudah mulai diperbudak juga oleh epitumianya. Jadi wajahnya sih garang begitu ya, tetapi ternyata di belakangnya adalah ya orang-orang pengusaha-pengusaha yang punya duit banyak. Selanjutnya, pada rejim oligarki, jadi ketika para jenderal tentara ini lalu punya anak ya, dan anaknya tidak lagi menangkap arti simbol-simbol tentara, simbol-simbol kehormatan ya, mereka hanya menangkap bahwa yang penting untuk itu adalah namanya uang ya, maka muncullah anak-anak generasi berikut yang terang-terangan akan cinta pada uang. dalam diriuk kaum oligark seperti sudah diurekan sebelumnya, kekayaan yang mereka kumpulkan jauh melampaui harga objek apapun yang mereka butuhkan. Oligark adalah orang yang kaya raya, kekayaan mereka di luar mimpi liar rakyat seperti kita. Jadi, kaum oligark itu mengumpulkan uang bukan untuk uang ya, kalau kita orang-orang biasa ini, orang-orang miskin ini ya, kita kan mengumpulkan uang untuk makan, maksimal beli iPhone ya, atau beli Samsung begitu ya. Tapi kalau orang kaya yang duitnya sudah triliun-triliunan ya, apakah mereka mencari uang untuk makan soto, untuk makan super mie? Pasti enggak bisa berapa juta ton super mie yang bisa mereka makan. Kaum oligark itu mencari uang itu karena ditirani oleh kebutuhan tadi itu yang enggak ada kaitannya dengan objek real apapun. Pada saat kita memiliki uang, kita menggunakannya untuk mendapatkan objek yang kita ingin ini. Namun jarang orang sadar bahwa mendapatkan objek pemuas artinya juga kehilangan objek itu. Karena begitu kenikmatan atasnya didapatkan, objek lalu tak diperlukan lagi. Repotnya, meski tahu seperti itu, manusia selalu terkutuk untuk mencari objek yang dia butuhkan. Meskipun dia tahu bahwa saat rasa kuas didapatkan, objek tersebut tidak berguna lagi. Dan kita terus-menerus jatuh dalam siklus yang sama, meski bentuk objek dan rasa puasnya berbeda jenis. Pada kasus kaum oligark, mereka meminati kekayaan bukan untuk mendapatkan objek pemuas kebutuhan. Karena kalau uang kamu itu sudah banyak sekali, mau apa lagi? Kamu mau pegang HP iPhone 20 juga bisa, mau naik mobil yang mewah 15 sekalian juga bisa, mau makan seperti aku juga bisa. Tapi kaum oligark mencari uang bukan untuk objek pemuas kebutuhan. Bagi kaum oligark, uang adalah simbol. Uang dikumpulkan bukan untuk belanja, melainkan demi bisa mengumpulkan uang lagi lebih banyak. Hasrat epitumia kaum oligark menciptakan ilusi seolah-olah uang adalah objek kekal, imobil, yang layak dihasrati dalam dirinya sendiri. Uang bagi kaum oligark menjadi suatu yang transcendent, melulus simbolik, seolah memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Karena dengan uang seolah-olah kamu bisa menjadi kekal seperti dewa. Dengan uang kamu bisa menjadi tuan atas hidup mati seseorang. Kamu bisa menyuruh orang membunuh, kamu bisa menyuap orang, kamu bisa menaklukkan uang. Jadi inilah simbol dari uang yang ada di dalam kepala seorang oligark. Namun sayangnya kita semua tahu bahwa uang tidak kekal. Uang bukanlah suatu yang transcendent. Menjadikan uang sebagai suatu yang kekal artinya merosokkan diri dalam kesalahpahaman total tentang uang. Uang tidak pernah bisa menjadi tujuan akhir. Uang hanyalah sarana. Menganggap uang sebagai tujuan akhir menjadikan manusia budak-budak yang konyol. Kaum oligark jatuh dalam ilusi saat mendewakan uang sebagai nilai dalam dirinya sendiri. Dalam arti inilah kaum oligark memang anak sah dari kaum timokrat. Bila kaum timokrat mendewakan harga diri nama besar maka kaum oligark masih mewarisi rasa bangga di tingkat tumos. Tapi tanpa mengerti betul maknanya. Dengan permodalkan akumulasi akannya harta benda kaum oligark menyakitkan dirinya sebagai orang yang berkuasa bernama besar hebat pada kekayaan adalah sesuatu yang ilusif sebuah non-being. Kenapa? Karena hasrat akan uang pada ebitumnya sebenarnya hasrat kemenuan akan objek yang karena karakternya bersuat indrawi maka selalu berubah-ubah dan tak pernah bisa benar-benar memuaskan dirinya. Objek terlalu yang memuaskan kebutuhan tidak ada karena objek selalu berganti rupa tidak konsisten. Rasa puas tak pernah selesai ia selalu haus akan kepuasan lagi. Seorang oligark sebenarnya terbelah dalam dirinya ia disetirah hasrat untuk mencari uang lebih banyak hasrat ini sering menang dan menguasainya dan memberikan sensasi keutuhan diri. Namun ia tahu bahwa rasa menyatu dalam dirinya sangat lemah. Mengapa? Karena kecintaan pada uang adalah kecintaan yang tidak memberi rasa aman dan nyaman. Selain rusak di dalam dia juga terbelah dari komunitasnya. Seorang oligark yang bernafsu mengejar menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya dia akan menjadi asosial bahkan ganas kepada sesamanya. Oligarki merupakan bentuk awal demoperasi. Sejauh oligarki sudah menangkap kebelahan maka para oligark akan memencang dalam diri kaum kaya pemilik uang dan masa tanpa uang. Di satu sisi kaum oligarki para pecinta uang dan kayaan yang hidupnya menurut nafsu serakah mengundukkan uang dirinya sendiri. Di sisi lain masyarakat yang begitu bernafsu ingin mengimitasi kaum kaya yang juga disetir hasrat menyalah untuk menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Jadi ketika masyarakat terbelah menjadi dua yang satu ganas mengumpulkan uang yang sisi lainnya adalah orang-orang miskin yang sebetulnya semuanya berebut ingin menjadi seperti oligark. Sumpama kapal maka negara oligarkis tidak dikemudikan oleh seorang nakoda yang kompeten melainkan justru oleh anak buah kapal yang paling kaya si oligark mengemudikan kapal ke arah yang dia sukai bertentangan dengan keinginan masa penumpang. Dalam kacauan kapal karena adik-adik yang ingin menguasai kemudi sementara masa penumpang sering tidak puas dan berusaha berbuat kendali maka akhirnya jumlah mayoritas orang lah yang menentukan. Demokrasi muncul dalam analisis Platon ketika masa rakyat yang miskin menggulingkan kekuasaan oligarkis dan masa orang miskin ini hanya mengenal cara hidup tuan-tuan mereka para oligarkis maka ketika mereka menjadi pemimpin mereka hanya meniru-niru bagaimana hidup kaum oligarkis uang dan kekayaan haruslah sebagi dan dimiliki oleh semua orang lebih daripada sekedar hasratakan uang mereka ingin menjalani hidup sebebas-bebasnya. Resimipitumia adalah menguarnya segala nafsu tak terbatas yang tak bisa dikendalikan sehingga warga negara akan saling menelikung antara mereka kaum demokrat saling bertarung sehingga hanya yang orang paling kaya yang paling kaya menang. Pada gilirnya segelintir oligarka akan diturunan oleh masa warga yang miskin sehingga muncul demokrasi dan pada akhirnya demokrasi yang menjunjung kebebasan dan kestaraan di mata Platon akan memunculkan anarki situasi tanpa arhi tanpa komando perang semua melawan semua sehingga situasinya matang untuk memunculkan satu prinsip penyatu bernama tiran. Ketika semua orang miskin saling berebut merasa diri bebas dan setara tidak ada lagi yang menjamin keamanan maka akhirnya dalam situasi kacau begitu lalu orang berpikir kayaknya lebih masuk akal kalau ada satu orang berkuasa biarpun dia adalah diktator daripada kita saling bunuh seperti ini lebih baik satu orang berkuasa maka muncul adalah tiran resim itu adalah resim yang tidak peduli pada upaya pencarian burnum komune setiap individu mencari sendiri-siri apa yang dia sukai setiap kelompok menjadi kumpulan yang tak ada kaitannya satu dengan lainnya masing-masing mencari keinginan partikular yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan yang lainnya tidak ada prinsip penyatu yang bisa menjadi pegangan ketika epitumia menjadi prinsip berpolitik maka pertanyaan terbesar adalah apakah di situ ada politik jawabannya jelas sejauh epitumia mengikuti hasrat apapun yang ingin dipuaskan maka di situ yang ada hanyalah keterserakan total prinsip dasar politik adalah adanya yang merintah dan yang diperintah dan persis di resim nafsu-nafsu epitumia prinsip itu tidak ada demokrasi adalah resim yang prinsip utamanya adalah kebebasan untuk memenuhi hasrat masing-masing individu prinsip suka-suka senang atau tidak senang namun yang menarik dan dengan demikian segera saya akan mengakhiri urean saya untuk membuka pada tanya jawab sedikit memberikan gambaran namun kalau kita berkaca pada situasi kita saat ini demokrasi yang anarkis itu ternyata juga tidak menakutkan tiadanya prinsip hukum yang mewujud dalam perkacauan yang diaminikan nafas dengan epitumia gampang kita lihat di Indonesia tiadanya prinsip pengatur dan ketidakjelasan siapa yang menjadi komandan di jalan percetakan negara itu jalan dimana dari tahun 90 saya melewatinya saya sudah tidak tahu sudah berapa ribu kali saya melewati jalan itu adalah cermin kecil anarkisme di rejim demokrasi persis seperti gambaran pelakon anarkisme malah tidak menakutkan ia justru tampak meriah serba enteng dan bebas merdeka di jalan percetakan negara tiga lampu bangcu tidak ditaati oleh pengendara anak-anak dikuat 17 tahun berseri orang dengan motor tanpa helm berbonjangan bertiga demikian juga dengan bapak ibu dan gadis-gadis kampung yang berlalu-lalang dengan motornya lalu lintas sering macet karena ankot mengatur ritme kecepatan jalan ankot saling tunggu berjalan pelan menunggu penumpang tanpa peduli antrean kendaraan di belakangnya ini percetakan negara jadi jalan ini ini mitra 10 rumah saya disini jadi saya setiap hari kesini lewat sini ke kampus di STF di jembatan serong sini ini jalur yang sangat macet ada lampu bangju disini lampu bangju disini dan lampu bangju disini dan tidak ada satupun yang menaatinya padahal disini ada lapas disini ada penjara dan disini ada pospol pospolisi tapi ya begitulah jalan percetakan negara itu simbol untuk anarkisme macetnya luar biasa dekat rumah saya ini lalu para penjual durian budi ini menjorok ke aspal trotoar jangan 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 diomongan lagi trotoar diokupasi semua oleh pedagang-pedagang lalu jalanan seperti ini orang jualan masuk ke jalan raya kemacetan makin parah karena para tukang parkir memberi komando kapan lalu lintas boleh bergerak kapan berhenti toko keramik yang ramai pelanggan merasa berhak memakai separuh jalan untuk parkir truk-truk yang tungkar muatan stok barang tak mau kalah pickup sewaan serta penjual rambutan dan duku serta durian berjejar di badan jalan meriahkan jalan yang sudah rapat makin seru lagi di tengah mobil-mobil grace yang merayap para kulit toko material dan pemulung berjalan kaki menyeret gerupak memperlambat arus kendaraan melengkapi absurdnya gambar kemacetan di percetakan negara pos polisi kayu awet serta rutan salimba menjadi dekorasi ironis bagi anarkisme akibat anomia tiadanya hukum di jalan percetakan negara ini gambar gerupak yang kadang-kadang juga melintas di percetakan negara di belakangnya ada BMW ada Bajay ada BMO motor-motor yang menghirankan setelah beberapa tahun melewati jalan ini kesannya kemacetan tidak membuat satu orang pun mengeluh jarang melihat orang mengeluh di percetakan negara sepertinya semua pelaku mendapatkan untung toko-toko makin ramai dan makin bagus ruponya tukang parkir mendapat duit penjual mendulang recehan dan rakyat juga senang karena bebas berkendara dan berkendaraan di jalan percetakan negara tanpa pakai helm di jalanan yang meriah macet dan serba menguntungkan ini yang dirugikan hanyalah satu yaitu hukum larangan parkir di jalan umum aturan helm sim aturan perjalan berjualan di atas rotoar labu pantu dan seterusnya namun ketika aparat hukum juga merasa tidak perlu menegakkannya maka tampaknya hukum juga tidak rugi-rugi amat lebih tepatnya ya hukum tidak ada sehingga tidak merasa rugi juga jadi inilah presentasi yang bisa saya buat mengenai regim politik idealnya bagi Platon adalah individu dengan negara lalu kemudian bagaimana yang ideal ini juga de facto akan membusuk menjadi sampai tirani apresiasi bagi Platon politik bukanlah sesuatu yang ideal kalau ada sebuah paradigma bagi politik itu hanya sebuah city in speech paradigma ini hanya idea hanya orientasi dan tidak pernah dianggap sebagai blueprint itu makanya saat bicara realitas konflik politik ketika diturunkan dalam kenyataan Platon pun sadar bahwa sebagus-bagusnya regime filsuf Raja Ratu regime ini akan bangkrut dan membusuk dunia indrawi ciri pokoknya adalah selalu menjadi selalu berubah kritikan pober bahwa Platon adalah totaliter persis jatuh dalam satu taksir yang menganggap city in speech sebagai blueprint jadi saya kira saya membahas panjang lebar di buku ini hampir 50 halaman yang menunjukkan bagaimana kesalahan pober dalam menanggapi Platon visi politik paling jauh dari Platon menurut saya tentu bukan totaliterisme tetapi katakanlah paternalisme kritik-kritiknya pada demokrasi bisa dipahami mengingat saat itu sistem demokrasi memang belum memiliki mekanisme check and balance kalau ada kritik serius terhadap Platon yang saya temukan pada seorang pemikir kontemporer yang masih hidup di Perancis saat ini namanya Jacques Roncière resim politik yang diusung Platon adalah sebuah archipolitik dimana politik mesti dikebawakan pada pengetahuan mereka yang tahu yang boleh berkuasa menurut Roncière politik demokrasi adalah sebuah gangguan terus-menerus dari mereka yang dianggap di luar tatanan derok demikian paparan saya saya stop share jadi sudah nyaris 45 menit 50 menit mungkin dari teman-teman ada banyak pertanyaan ada kualifikasi atau mungkin kalau mau menyanggah juga silahkan jadi ini kita sama-sama belajar berdiskusi mengenai Platon selamat menikmati